Ketua Program Sekundang Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesa, para staf dosen di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesa, Kepala Tata Usaha beserta staf pegawai di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesa, serta hadirin peserta yudisium yang berbahagia. Om Swastiastu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua, Salam Harmoni. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat Beliau, kita semua dapat berkumpul secara daring dan luring yang bertempati. Ruang Auditorium Gedung Laboratorium Kesehatan Terintegrasi Lantai 3, Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesa, serta melalui media telekonferensi Zoom Meeting dalam acara Yudisium Mahasiswa Program Sudi Kedokteran dan Program Sudi D3 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesa, Periode Bulan Januari 2022, pada hari ini, Selasa, 18 Januari 2022. Adapun susunan acara pada hari ini meliputi Pembukaan Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Undiksa Doa Laporan Ketua Panitia Yudisium Mahasiswa Program Sudi Kedokteran dan Program Sudi D3 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesa, Periode Bulan Januari 2022, Pembacaan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran terkait Nama-nama Mahasiswa Peserta Yudisium Program Sudi Kedokteran dan D3 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesa, Periode Bulan Januari 2022, Kesan dan Pesan dari Wakil Peserta Yudisium, Sambutan dan Pesan-Pesan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesa, Sambutan Direktur RSUD Kabupaten Buleleng Foto Bersama Pemutaran Video Journey of Neocortex Penutup Hadirin yang berbahagia Sebagai insan yang memiliki rasa nasionalisme, acara akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Undiksa Kepada hadirin, dimohon untuk berdiri Kepada petugas, kami persilahkan Pemutaran Mohon selamat menikmati 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 doa kali ini akan saya pandu menurut agama Hindu bagi umat beragama lain mohon menyesuaikan selamat menikmati semoga selamat menikmati terima kasih selamat menikmati Tuhan selamat menikmati untuk duduk selamat menikmati dari Direktur terima kasih terima kasih dan terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam harmoni salam harmoni salam harmoni demikian laporan dari ketua panitia yudisium mahasiswa program studi kedokteran dan D3 kebidanan fakultas kedokteran Universitas Pendidikan Genesa Dr. Dr. Made Kurnia Widya Sutigiri Esked Emkes Agenda akan dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Dekan Fakultas Kedokteran terkait nama-nama peserta Yudisium Program Sudi Kedokteran dan Program Sudi D3 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesa yang akan dibacakan oleh Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesa Kepada Dr. Iputu Suryase MSPKK SPOK, kami persilakan Om Swastiastu, suara saya bisa didengar Bisa-bisa kedengaran Terima kasih Prof, beberapa kali nanti tidak bisa dengar Selamat pagi semuanya Saya akan membacakan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesa Nomor 18-UN48.24-DT-2022 Tentang Yudisium Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesa Periode bulan Januari 2022 Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesa Menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesa Tentang Yudisium Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesa Periode bulan Januari 2022 Menetapkan, keputusan Dekan Kesatu, menetapkan Yudisium terhadap mahasiswa Peserta ujian akhir program Di program studi kedokteran Program Sajana Dan program studi D3 Kebidanan Fakultas Dokteran Universitas Pendidikan Ganesa Periode bulan Januari 2022 Sebagai mana tercantum dalam daftar terlampir Kedua, peserta ujian akhir yang di Yudisium Dalam poin ke-1 adalah mereka yang hadir Dan namanya tercantum dalam daftar kehadiran Yudisium Periode bulan Januari 2022 Ketiga, mereka yang dinyatakan lulus Dalam Yudisium ini Diharapkan segera melunasi kewajiban Yang dibebankan kepadanya Seperti merevisi Dan menyelesaikan akhir Dan kewajiban lain Sebelum mengikuti Wisuda Universitas Pendidikan Ganesa Keempat Jika dalam waktu tiga bulan Setelah ditetapkan Yudisium ini Kewajiban belum dilaksanakan Yakni merevisi dan menyerahkan skripsi Strip Garing tugas Maka yang bersangkutan Tidak Berkenan Ikuti wisuda Dan skripsi Garing tugas Kelima Keputusan dekan ini Mulai berlaku Pada tanggal Ditetapkan Ditetapkan di Singaraja Pada tanggal 17 Januari 2022 Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesa Muhammad Yosifito NIR 19420627 01380 Saya akan bacakan Lampirannya Lampiran Keputusan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesa Nomor 18 Garing UN48 Titik 24 Garing DT 2022 Tanggal 17 Januari 2022 Tentang Judisium Fakultas Dokteran Universitas Pendidikan Ganesa Periode Bulan Januari 2022 Nomor 1 Nama Madi Mayasa Kalbariana NIM 18 01 01 01 00 Prodi Kedokteran Tempat Dan tanggal Lahir Gianyar 11 Mei 2000 IPK 3,58 Predikat Ujian Nomor 2 Igusti Ngurah Kurnia Ari Biartika Tempat Dan tanggal Lahir Yanyar 07 Januari 2001 Nomor Induk 18 18 00 01 01 02 Predikat Pujian Nomor 3 Kita Elra Feda NIM 18 18 01 00 04 Rodi Kedokteran Tempat Dan tanggal Lahir Magetan 20 Mei 2000 IPK 3,79 Predikat Pujian Nomor 4 Tarisa Saraswati Sugita NIM 18 18 0 11 005 Rodi Kedokteran IPK 3,88 Predikat Pujian Kelima IPU IPU Bayu Surya Pradipta NIM 18 18 01 006 Tempat Dan tanggal Lahir Belancang 13 Oktober 1997 97 IPK 347 Predikat Angat Memuaskan 6 A Mutawakil Ilham NIM 18 18 0 11 007 Rodi Kedokteran Tempat Dan tanggal Lahir Mataram 4 Agustus 2000 NIM 3,50 Predikat Sangat Memuaskan Ketujuh Dewa Gede Wiki Wah Yudi NIM Prodi Kedokteran Tempat Dan tanggal Lahir Giyanyar 11 Juni 2000 NIM NIM Maaf IPK 3,61 Predikat Pujian 8 I Gede Yuda Mahendra NIM 18 NIM 18 Korodi Kedokteran Dan tanggal Lahir Bangli 27 September tahun 2000 IPK 3,61 Predikat Pujian 8 I Gede Yuda Mahendra Kok 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 Sudah Tadi Nomor 9 Jadi Untuk Ika Nari 8 Kosong Sko Kedokteran Tempat Dan Tanggal Lahir Dan Pasar 22 2000 IPK 3 4 Kedokan 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 kedokteran tempat dan tanggal lahir dan pasar 12 Maret 2000 IPK 3,65 predikat pujian. Ke-11, Kadek Putri Devianti Rahayu, NEM 18.011.013 Prodi Kedokteran IPK 3,67 predikat pujian. Dua belas, Bayu Ramana Suryawan Putra. NEM 18.011.014 Prodi Kedokteran IPK 3,77 predikat pujian. Tiga belas, Kadek Helen Yustika Pradiantini. NEM 18.011.015 Prodi Kedokteran IPK 3,64 predikat pujian. Komang Alet Gita Andira. NEM 18.011.016 Prodi Kedokteran tempat tanggal lahir Jakarta 8 Maret tahun 2000 IPK 3,66 predikat pujian. 15.011 Prodi Kedokteran 15.011 Prodi Kedokteran 15.015 Prodi Kedokteran Kadek Devi Indah Angelina NIM-018 Prodi Kedokteran IPK 3,81. 3,61. Predikat Pujian. Untuk selanjutnya mohon dibacakan oleh Pro Prodi, Ibu Dr. Nia. Silahkan Ibu Dr. Nia. Mohon izin, kami akan melanjutkan membacakan nama-nama peserta judisium Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesa, periode bulan Januari tahun 2022. 17, Putu Citra Ayu Pratiwi NIM-018-011-019 Prodi Kedokteran, tempat tanggal lahir, dan pasar 10 Juli tahun 2000 dengan IPK 3,83 dengan predikat Pujian. 18, Putu Enrico Pramana Okanyawan, NIM-018-011-020 Prodi Kedokteran, tempat tanggal lahir, Kalianangat, 19 Desember, dengan IPK 3,88 dengan predikat Pujian. 19, Ida Ayu Yudia Pradidina, NIM-018-011-021 Prodi Kedokteran, tempat tanggal lahir, Bogor 29 September tahun 2000, dengan IPK 3,79 dengan predikat Pujian. Nomor 20, Niputu Naritia Julieta, NIM-018-011-022 Prodi Kedokteran, tempat tanggal lahir, Singaraja 20 Juli tahun 2000, dengan IPK 3,88 dengan predikat Pujian. 21, Pandeputu Arista Indra Pratama, NIM-018-011-023 Prodi Kedokteran, tempat tanggal lahir, Giyanyar 27 Maret tahun 2000, dengan IPK 3,83 dengan predikat Pujian. 22, Dewa Ayu Ari Dwianti, NIM-018-011-024 Prodi Kedokteran, tempat tanggal lahir, Giyanyar 23 Januari 1999, dengan IPK 3,64 dengan predikat Pujian. 23, Anak Agung Ayu Li, Lianensa Mahendra Putri, NIM-018-011-026 Prodi Kedokteran, tempat tanggal lahir, dan pasar, 10 September tahun 2000, dengan IPK 3,72 dengan predikat Pujian. 24, Nikomang Ayu Li, Lianensa Mahendra Putri, NIM-018-011-028 Prodi Kedokteran, tempat tanggal lahir, Kota Madia dan Pasar, 10 Juni 1999, IPK 3,79 dengan predikat Pujian. 25, Kadek Resa Widya Sari, NIM-018-011-011-029 Prodi Kedokteran, tempat tanggal lahir, dan naon, 5 Februari 2001. 1, IPK 3,84 dengan predikat Pujian. 26, Madi Widya Lestari, NIM-018-011-030 Prodi Kedokteran, tempat tanggal lahir, Mataram, 8 Februari tahun 2000, dengan IPK 3,72 dengan predikat Pujian. 27, Inyoman Windiana, NIM-018-011-031 Prodi Kedokteran, tempat tanggal lahir, dan Pasar, 12 November 1999, IPK 3,79 dengan predikat Pujian. 28, Ima Adi Santi Wijaya, NIM-018-011-032 Prodi Kedokteran, tempat tanggal lahir, Singaraja, 21 Mei 1999, dengan IPK 3,68 dengan predikat Pujian. 29, Luh Made Karuni Kartika Sari, NIM-018-011-033 Prodi Kedokteran, tempat tanggal lahir, dan Pasar, 28 November, IPK 3,90 dengan predikat Pujian. 30, Rama Vinu Isyawan, NIM-018-011-035 Prodi Kedokteran, tempat tanggal lahir, 9 Oktober tahun 2000, dengan IPK 3,87 dengan predikat Pujian. 31, Imade Angga Adnyana Putra, NIM-018-011-036 Prodi Kedokteran, tempat tanggal lahir, dan Pasar, 12 September tahun 2000, dengan IPK 3,80 dengan predikat Pujian. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh petugas selanjutnya. Untuk itu petugas terima kasih. Silakan. Selanjutnya, 32. IKD Dwi Ki Anjas Mara, NIM-018-011-037 Prodi Kedokteran, tempat tanggal lahir, Mataram, 2 Juli 2000, IPK 3,79, predikat Pujian. Yonatan Kawitane Nugraha, NIM-018-011-038 Prodi Kedokteran, tempat tanggal lahir, Cirebon, 15 Januari 2000, IPK 3,63 Pujian. IKD Dwi Ki Anjas Mara, NIM-018-011-039 Prodi Kedokteran, tempat tanggal lahir, Denpasar, 2 April 1999, IPK 3,66, predikat Pujian. IKD Dwi Ki Anjas Mara, NIM-018-011-040 Prodi Kedokteran, tempat tanggal lahir, Singaraja, 16 Oktober 2000, IPK 3,56, predikat Pujian. IKD Dwi Ki Anjas Mara, NIM-018-011-041 Prodi Kedokteran, tempat tanggal lahir, Denpasar, 3 Agustus 2000, IPK 3,72, predikat Pujian. Komang Dian Patni, NIM-018-011-042 Prodi Kedokteran, tempat tanggal lahir, Buleleng, 3 November 2000, IPK 3,61, predikat Pujian. Bayu Kresna Wiratama, NIM-018-011-043 Prodi Kedokteran, tempat tanggal lahir, Denpasar, 1 Maret 1999, IPK 3,67, predikat Pujian. RR Fitriya Dwi Intan Mileniari, NIM-018-011-044 Prodi Kedokteran, tempat tanggal lahir, Denpasar, 3 Januari 2000, IPK 3,76, predikat Pujian. I. Gusti Agung Mirah, puspitayani, NIM-018-011-045 Prodi Kedokteran, tempat tanggal lahir, Denpasar, 2 November 1998, IPK 3,88, predikat Pujian. Mikael Kristanto, NIM 1818-011-046, Prodi Kedokteran Tempat Tanggal Lahir, Surabaya 18 Desember 2000, IPEK 3.72, Dikat Pujian. Imade Barata Deandra Odantara, NIM 1818-011-047, Prodi Kedokteran Tempat Tanggal Lahir, Magelang, 11 April 2000, IPEK 3.60, Imade Barata Deandra Odantara, NIM 18-011-047, Prodi Kedokteran Tempat Tanggal Lahir, Orang. Pertanyaan 18-06-09-1055 Prodi di tiga kebidanan tempat tanggal lahir Singaraja 15 Februari 2000, IPK 3,36 sangat memuaskan. Niputu Dea Agetania NIM 1806 Prodi di tiga kebidanan tempat tanggal lahir Negara 4 Maret 2000, IPK 3,44 predikat sangat memuaskan. Niputu Dea Agetania NIM 18-06-09-10-81 Prodi di tiga kebidanan tempat tanggal lahir Tegalenge 1 Desember 1999, IPK 3,51 predikat sangat memuaskan. Tetapkan di Singaraja, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesa Muhammad Ahmad Joyo Sugito, NIR 19-420-627-20-180-501-380. Demikian pembacaan surat keputusan Fakultas Kedokteran terkait nama-nama peserta Yudisium. Kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta Yudisium, Program Sudi Kedokteran, dan Program Sudi D3 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesa, periode bulan Januari 2022. Hadirin yang berbahagia, mari kita beranjak pada kesan dan pesan dari Wakil Peserta Yudisium. Kepada Lomade Karunik Kartikasari, kami persilakan. Selamat pagi. Yang terhormat, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesa. Yang kami hormati, Wakil Dekan di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesa. Yang kami hormati, Direktur RSUD Kabupaten Buleleng. Yang kami hormati, Ketua Program Studi di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesa. Yang kami hormati, Kepala Laboratorium dan Tata Usaha, beserta seluruh staf pegawai di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesa, serta rekan-rekan peserta Yudisium yang saya cintai. Mari kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maesta, karena atas berkatnya lah, kita dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat pada hari yang berbahagia ini, yaitu Hari Yudisium Fakultas Kedokteran Periode Bulan Januari Tahun 2022. Saya, Lomade Karunik Kartikasari, merasa terhormat karena telah diberikan kesempatan untuk berdiri di sini, mewakilkan seluruh rekan-rekan untuk menyampaikan kesan dan pesan, perasaan gembira, dan juga rasa haru kami pada hari Yudisium Selasa 18 Januari 2022 ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada kita semua, rekan-rekan peserta Yudisium Fakultas Kedokteran Periode Bulan Januari Tahun 2022. Terima kasih. Saya dan rekan-rekan semua tidak akan sampai pada tahap ini tanpa bantuan dari banyak pihak. Yang pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran petinggi di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesa, karena telah selalu mendukung kami hingga kami dapat menjalani pendidikan dengan lancar. Terima kasih kami ucapkan kepada Kaprodi Kedokteran dan Kaprodi Kebidanan, yang telah selalu membimbing segala kegiatan kami selama menempuh jinjang pendidikan ini. Terutama kepada dokter Nia, terima kasih dok, karena telah mengajarkan arti dari kesabaran dan sudah menjadi sosok ibu juga sahabat dan selalu ada bagi kami. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah mengajarkan arti dari dedikasi dan telah berjasa dalam menidik kami. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh staf pegawai yang telah menolong kami dalam berbagai hal. Mari kita berikan tepuk tangannya meriah rekan-rekan semua. Terima kasih. Hadirin dan rekan-rekan yang berbahagia, izinkan saya untuk menceritakan sedikit cerita terkait pengalaman kami. Mulai dari pendaftar, kemudian menyatakan lulus, dan menjalani kehidupan sebagai mahasiswa di Fakultas Kedokteran Undiksa, merupakan hal yang sangat luar biasa. Sekian purnama telah kami lewati bersama. Langkah kami tak pernah berhenti, walaupun tantangan silih berganti. Hingga ujian-ujian yang tiada hentinya, tentu di tengah-tengah itu kami semua pernah merasa sulit dengan dipenuhi keringat dan air mata. Namun berkat dukungan dari orang-orang terkasih, orang tua, dan sahabat semua, kami dapat terus semangat dan seluruh perasaan sedih, gembira, kecewa, bersemangat, dan kebersamaan haliku perjalanan kami. Semua perasaan itu berharga. Karena telah membuat kami, kami, semua, mari bergembira dan berbangga, karena kita telah berhasil sampai pada tahap ini. hadirin dan rekan-rekannya berbahagia. Di Fakultas Kedokteran Undiksa, kita telah belajar mengenai banyak hal. Untuk dapat selangkah lebih maju, mewujudkan mimpi membangun untuk mendapatkan duduk di kursi rekan-rekan pada saat ini. Jadi, jangan anggap remeh. Dan bersiaplah untuk menggunakan ilmu kalian agar dapat berdedikasi, khususnya di dunia kesehatan. Untuk rekan-rekannya Kortek, Angkatan Pertama, Fakultas Kedokteran, Prodi Kedokteran, Uniksa, dan semangat juga untuk menghadapi tantangan selanjutnya, yaitu jenjang profesi. Sekarang, hari ini, 24 orang. Nanti, kita harus lulus bersama 4 orang. Tidak terakhir, sebetulnya bisa menuju jalan kita masing-masing. Namun, jangan bersedih. Karena yang pasti akan bertemulah. Karena kita selalu bersama, kita harus lulus bersama, kita harus lulus bersama, dan meraih cita-cita. ingatlah rekan-rekan, ini bukanlah akhir, melainkan awal untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, maupun yang kerja. Saya harap dan doa untuk kesan kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, selamat dan terima kasih. Om Santi 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 Om, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Salam Harmoni. FK Uniksa, Sip! Demikianlah kesan-pesan dari salah satu perwakilan peserta Yudisium. Agenda akan berhubungan kembali. Fokulta Kedoktorat Berikan Ganita kepada Proktor M. Ahmad Joyo Segitu, dokter SPMHA, bersilah. Terima kasih saudara MC, suara saya kedengaran. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan, Salam Harmoni. Sekarang kedegaran. Apakah suara saya kedengaran? Di ruang Zoom, kedengaran, Prof. Dari tadi. Tapi di ruang luringnya, saya belum dapatkan jawaban. Apakah kedengaran di ruang luringnya? Sangat jelas, Prof. Baik, saya teruskan saja, Dr. Kutu, terima kasih informasinya. Saya ulangi lagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Untuk kita semuanya, Salam Kebajikan, Salam Harmoni. Pertama-tama, marilah kita sekali lagi bersama-sama manjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada pagi hari ini, kita dapat berkumpul dalam rangka yudisium yang pertama dari Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia. Pertama sekali, terkena mahasiskan baik prudi kedokteran maupun prudi kebidanan yang telah berhasil dalam perjuangan pertamanya untuk mencapai gelar Sarjana Kedokteran dan Pidan. Selamat pada sekali lagi. Dan perlu kami sampaikan bahwa, seperti tadi juga disampaikan oleh teman wakil dari mahasiswa, bahwa perjuangan kita belum berakhir. Perjuangan ini merupakan awal dari perjuangan yang selanjutnya. Oleh karena hidup adalah perjuangan. Sehingga kita harus selalu berjuang. Pada kesempatan ini juga, saya mengatapkan terima kasih sekali pada Bapak Direktur RSUD Buleleng dengan sederhana pejajarannya yang telah berkenan untuk kerjasama dengan Fakultas Pendokteran untuk mendidik mahasiswa-mahasiswa seterusnya. Yang program pendidikan klinik akan dimulai bulan Februari tahun 2022 ini. Sehingga kami mohon sekali bimbingan dari Bapak Direktur, bimbingan dari Komkordik, bimbingan dari Kabupat Direktur, kepada mahasiswa-mahasiswa kami agar supaya mereka bisa belajar, bisa bekerja keras, dan bisa matinya untuk dokter. Sekali lagi, mohon bimbingannya kepada mahasiswa. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Demikianlah kira-kira sedikit sambutan saya kepada Bapak Bapak. Dan sambutan saya saya akhiri dengan marah mahasanti, om, santi, 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 om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Ahmad atas sambutan dan pesan. Selanjutnya, sambutan dari Direktur RSUD Kabupaten Buleleng kepada Dr. Putu Aryanugraha, SPPD, Finasim. Kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, salam harmoni. Yang saya hormati, Pak Daikan, Prof. Ahmad, kita doakan semoga Prof. selalu sehat. Ini orang tua kita semua yang sudah loyalitas demi keberlangsungan program studi kita di Fokus Kedokteran untuk FK Uniksa. Dan demikian juga saya hormati semua pejabat di lingkungan FK Uniksa. pertempatan selamat ya, karena ini momen yang sangat apa ya, di Sium pertama Angkatan 2018 apa namanya? Neocortex. Kenapa namanya Neocortex? Nanti ada ceritanya ya. Kita dengarkan ceritanya nanti. Ya, karena kami juga di FK Uniksa dulu setiap angkatan ada nama-namanya. Saya sama dokter Lalit namanya Bucinantor. Waktu itu ada dua nama yang diajukan, Roset ya sama Bucinantor. Nah, pilih Roset, luka dengarnya. Tapi enggak tahu dipilih Bucinantor. Itu otot di pipi kalau tidak salah. Karena katanya biar seorang dokter harus tersenyum terus gitu ya. Jadi tersenyum terus, harus simetri sekanan-kiri. Enggak boleh. Cuma ke kiri 6 cm, kemudian setengah jam. Nah, itu nanti jadinya struk karena sumpatan. Kalau dokter Budiawan apa namanya dokter? Oh, si pedias ya. Kalau enggak salah di sini ya. Sudah ada yang menamakan vagina. Kan ada cerita kalau sejawat kita ahli jantung meninggal nanti pusaranya dikasih simbol jantung gitu ya. Tapi gimana kalau dokter kulit dan kelamin meninggal? Masa ditaruh patung penis di sana? Nah, pada setiap perayaan seperti ini sebetulnya tersembunyi suatu tantangan ya. Atau kalau saya pribadi mengatakan tidak lagi tantangan, ketakutan ya. Dulu saya setiap jenjang selesai apa namanya sarjana kedokteran saya selalu ada rasa takut. Saya bisa enggak nanti koas. Apalagi ada supaya sanglah sebesar itu. Nah, selesai dilantik menjadi dokter perayaan di setiap perayaan selalu tersembunyi rasa ketakutan atau kecemasan. Saya habis ini kerja di mana? Bisa enggak saya minimal menghidupi saya diri sendiri? Ada mungkin enggak saya nanti bisa apa namanya setelah diberikan kehidupan yang begitu panjang oleh orang tua. Orang tua Ibu saya bahkan tidak tamat SMP. Bisa enggak kita membalikkan keadaan nanti kita yang menghidupi mereka? Itu selalu menjadi beban. Nah, kemudian dan di setiap tantangan, di setiap ketakutan itu sebetulnya ada peluang. Satu contoh misalnya situasi kita baik dokter maupun bidan sekarang sedangkan soalnya jumlah kurang di seluruh Indonesia. Tapi di Jawa Bali kan ini ada distribusinya. Distribusi. Nah, saya dulu karena suka pedalaman dan dengan senang hati saya pergi ke pedalaman Kalimantan Utara. Dan di sana ternyata saya datang ke puskiasmas yang sudah lima tahun enggak ada dokternya. Oleh karena itu saya sebetulnya setuju dengan kebijakan pemerintah untuk mendistribusikan ini pemerintah harus kuat mengatur ya. Mengatur di mana nanti adik-adik ini ditempatkan. Karena dokter harus memiliki a sense of yang kuat ya untuk melayani orang-orang yang memerlukan kita. Kalau kita berada di tempat-tempat di mana dokter sudah banyak sebetulnya kita yang memerlukan pasien. Kalau di pedalaman kita betul-betul kita yang diperlukan oleh pasien itu sendiri masyarakat di sana. pedalaman. Jadi saya lima tahun di sana ini saya lebih baik cerita pengalaman karena akan menjadi mungkin untuk adik-adik ya siapa tahu nanti berminat juga bertugas di pedalaman. Dan jangan takut nanti juga kita diberikan kesempatan untuk meningkatkan pendidikan menjadi seorang dokter spesialis seorang dosen sampai guru besar. Jadi kita tidak boleh berpikir begitu lahir menjadi dokter kita nyaman kaya raya kemudian terpandang. Kita harus melalui sungai yang dalam gitu ya jeram yang terjal kita harus selalui itu untuk menjadi seorang dokter yang kuat nantinya. Nah saya sudah lima tahun ini mau pindah gimana caranya? Saya nunggu-nunggu karena setiap mau pindah karena saya harus melanjutkan pendidikan belum diizinkan. Akhirnya ada dokter cewek atau raja ya datang entah dari mana mudah-mudahan ini sadar dia datang ke sini pikir saya karena pedalaman jauh saya baikin sekali dia biar tidak tiba-tiba berubah pikiran nanti ya baru 15 menit sudah nggak jadi. Saya kasih rumah dina saya saya kasih pelengkapan yang ada di sana dan akhirnya dia bertahan di sana. Tapi belakangan saya dengar tempat saya bertugas dulu kosong lagi nggak ada dokternya. Nah itu gambaran kita saat ini apa namanya distribusi dokter yang kurang baik di seluruh Indonesia. nah itu peluang kalau adik-adik mau kerja di sana bisa berangkat ya. Begitu juga bidan tamatan semakin banyak saya rasa adik-adik harus memiliki selain nanti kekuatan mental untuk melayani di daerah yang kepinggir ya di pedalaman juga harus memiliki jiwa entrepreneur juga ya untuk membuka pelayanan pribadi misalnya. Kalau sekarang kita tamat ingin di puskesmas rumah sakit itu suatu saat pasti akan overload tenaga di sana. Pasti akan berlebihan. Jadi harus memiliki kreativitas. Saya punya seorang bidan ya pasien dia tugas di madenan dia sehari sampai 60 jumlah pasiennya. Dan kadang-kadang dia sering mengalami kelelahan fisik sering curhat ke saya. Dan sampai saat ini kok sepertinya belum ada tambahan tenaga bidan ke sana. Padahal madenan kan tidak terlalu jauh ya. Nah mudah-mudahan nanti pemerintah dalam angin dinas kesehatan melakukan mapping kemudian bisa menempatkan tamatan bidan dengan lebih baik distribusinya. Begitu juga dokter-dokter. Kalau seluruh Indonesia sudut pandang kita itu pasti banyak sekali kebutuhan dokter di daerah-daerah yang agak terpencil. Dan yang terakhir tentu saja kami akan dengan senang hati menerima adik-adik nanti untuk pendidikan profesi di RSUD Buleleng. Kami sudah bahu-membahu dengan semua civitas FK Uniksa dan RSUD Kabupaten Buleleng untuk menyiapkan segala SDM dan sarana-parasarana. Dengan hasil-hasil tadi apa namanya IT-nya tinggi-tinggi itu sudah ada modal minimal dalam hal kognitif sehingga nanti kita harus mengasah emotional question saja. Jadi menjadi dokter tidak cukup pintar tapi kita harus memiliki EQ tadi itu ya emotional question yang baik karena kalau kita bicara pintar itu seorang dokter sudah bekerja berasakan SOP. Bahkan perawat pun sekarang kalau disuruh tolong ini pasien dengan hiperglycemia diabetes dengan komplikasi ketoasidosis tolong diregulasi dia bisa mengerjakan. Ya kan? Nah tetapi belum tentu memiliki emotional question yang kuat bagaimana kita seorang dokter hadir bisa pasien membuat pasien sudah sembuh hanya dengan tatapan mata misalnya atau menyentuh dan sebagainya. Saat ini kan justru yang dipersoalkan atau wacanannya yang lagi rame kan tidak lagi kepintaran seorang dokter tetapi bagaimana sisi-sisi humanisme kita yang sudah mulai menurun berkurang. Nah itu yang harus dipegang. Dengan begitu saya yakin adik-adik bekerja dimanapun nanti akan menjadi sukses. Dengan modal IQ yang baik IP-nya tinggi kemudian di asah emotional question-nya itu akan menjadi seorang profesional yang komplit saya rasa. Dulu kita nyari IP 2,5 susah ya karena nilai kita C semua. sekarang ya paling tidak B, A ya ya beda. Kalau dulu banyak faktor-faktor personal menjadi penilaian. Kita belum dipersilahkan duduk sudah duduk tidak lulus. Ya kan? Ada teman yang ujiannya cuma 10 menit pasti E dapat. Lalu sudah 2 jam dapat B gitu. Dokter Nuartya spesialis harap. Makin lama berdiri makin bagus hasilnya. Artinya di sana betul-betul banyak hal yang sangat subyektif berperanan. Menelpon kalau kita tidak tahu etikanya artinya dia tidak boleh ditelepon kita menelpon ya sudah tidak lulus. Tidak ketep pintu masuk urbangannya tidak lulus. Sekarang tidak ada yang demikian. Tadi saya sering sekali dengar seorang mahasiswa merasakan kedekarannya dokternya sebagai sahabat sebagai ibu. Jadi itu luar biasa. Harusnya demikianlah keadaan sekarang kita. Tera mahasiswa kita sebagai pembimbing pendidik itu tidak boleh ada seterata sebetulnya ya karena kita memiliki tugasan penjawab yang sama untuk mencukaskan pendidikan ini. Mudah-mudahan ini terus berlangsung tetapi tentu saja aspek etika itu tetap perlu dijaga agar kita semua tetap berada pada track yang benar. Saya rasa demikian saja yang biasa saya sampaikan. Takutnya saya nanti kaltura lama stand-up komedi nanti ya. Nanti carikan panggung lain aja ya. Karena saya banyak punya cerita yang lucu-lucu pengalaman di klinik dalam melayani pasien. Jadi bersyukur menjadi dokter karena pasien itu sebetulnya sumber humor ya. Jadi cerita paling lucu itu ya pada pasien. Ada pasien misalnya kita mau injeksi dia nanya dok sakit enggak? Orang sudah disuntik pakai jarum masa nanya sakit. Dan kita jawabnya lebih lucu lagi. Enggak, enggak sakit. Ya enggak? Kita aja dulu ya. Jadi semoga sukses ke depan. Tetap semangat. Selamat pagi. Salam harmoni. demikianlah sambutan dari dokter Arya yang sekaligus menjadi tanda bagi kami untuk mendokumentasikan kegiatan ini. Acara kami lanjutkan dengan foto bersama yang dilaksanakan sebanyak tiga sesi. kepada Wakil Dekan 2 Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesa, Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesa, Direktur RSUD Kabupaten Buleleng, Koor Prodi di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesa, serta Kepala Tata Usaha dipersilahkan untuk mengambil tempat di depan untuk foto bersama. Foto bersama sesi satu dimulai. Kepada peserta Yudisium dimohon untuk mengambil posisi. Terima kasih. Kepada petugas, kami persilahkan untuk mengambil gambar. Terima kasih. Foto bersama sesi satu selesai. Dilanjutkan dengan foto bersama sesi dua kepada peserta Yudisium dipersilahkan untuk mengambil tempat. terima kasih. kepada petugas, kami persilahkan untuk mengambil gambar. Terima kasih. Foto bersama sesi dua selesai. Dilanjutkan dengan foto bersama sesi tiga. Kepada peserta Yudisium dipersilahkan untuk mengambil tempat. Terima kasih. Terima kasih. Kepada petugas, kami persilahkan untuk mengambil gambar. Foto sesi tiga selesai. Kepada seluruh hadirin dan peserta Yudisium dipersilahkan untuk kembali ke tempat. terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Jangkungnya salaman pertama kita Pertanyaan tentang Namamu siapa? Kamu dari mana? Terdengar sangat lucu bukan? Wajahmu pola sekali kawai itu Tanpa kita sadari Hari itu adalah awal dari segalanya Hari mulai berjalan Kenangan pun mulai kita rajut bersama Pertemanan Percintaan Kebersamaan Dan kekeluargaan Menuhai kisah canda Tawa Suka Dan tentunya duka Tapi tak mengapa Sebesar apapun duka Di jalan ini Aku tak pernah dibiarkan sendiri Berbagai ujian sudah kita lewati Ujian blog Ujian praktikum Responsi anatomi Responsi CSL OC, UTS, UAS Astaga Mengingatnya saja membuatku mulai mual Hingga tanpa sadar Kita sudah berada di ujung kisah perjalanan berklinik ini Aku dipaksa mengingat kembali suatu kalimat Dimana ada pertemuan Disitu pasti ada perpisahan Namun aku sangat bersyukur Karena pernah bertemu Dimanapun kamu nanti Kupastikan hatiku akan merindu Kusimpan semua kenangan kita dalam bubuku Terima kasih temanku Sampai jumpa di lain waktu Hadirin yang kami hormati Dengan berakhirnya sesi pemutaran video Maka berakhir pula rangkaian acara Yudisium Mahasiswa Program Sudi Kedokteran Dan Program Sudi D3 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha Periode bulan Januari 2022 Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada kami Dan kami memohon maaf Apabila selama pelaksanaan kegiatan Terdapat hal yang kurang berkenan Kami tutup acara dengan Para Mesanti Om Santi 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 Om Wassalamualaikum Wr. Wb Shalom Namo Buddhaya Salam sejahtera untuk kita semua Salam Harmoni Pengumuman Pengumuman Selanjutnya akan dilaksanakan Acara Ramah Tamah Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha Diharapkan kepada seluruh undangan Para kandidat sarjana kedokteran Dan Ahli Madya Kebidanan Untuk menuju Student Center Lantai 1 Melalui Tangga Sebelah Timur Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Prof udah live itu Jadi Tidak dimanggak Makan sendiri-sendiri Sarapan Sudah live itu jadi Jadi Menlo'af itu Prof. Talib Terima kasih Astu dong Prof. Talib Mau saya Tunda Benar loh Sudah live Bapak Dekan sudah live Ya sudah Nanti selanjutnya Silahkan Iya Silahkan Silahkan itu diatur Terima kasih Mohon maaf sekali lagi Saya belum Ramah-ramah Dengan anak-anak Saya tak ramah-tamah Sendiri Terima kasih Jadi Sekali lagi Mohon maaf ya Terima kasih Salib ya Tetap semangat Selamat menikmati